Intro Oke selamat datang di ANYUS CHANNEL Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Boruto episode 112 Yang secara keseluruhan episode ini adalah sebuah episode recap Tapi uniknya bila teman-teman bukan tipe orang yang hanya suka melihat kecelekan dari sesuatu Pasti teman-teman bisa menyadari bahwa ada beberapa hal menarik yang diperlihatkan disana Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah 3 hal menarik yang diperlihatkan di anime Boruto episode 112 Pertama menurut penjelasan yang diberikan oleh Shikamaru dan juga Shikadai Pada saat Shikadai dilantik menjadi seorang Junin Ternyata agar seorang Genin bisa menjadi Junin Genin tersebut harus memenuhi 4 syarat Dimana 4 syarat tersebut adalah Pertama seorang Junin harus memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah tim Kedua dapat membaca dan memahami situasi serta kondisi sekitar saat bertarung Ketiga dapat membuat sebuah keputusan yang tepat untuk tim yang dia pimpin Dan yang terakhir atau yang keempat adalah Seorang Junin harus memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama rekan tim Hal menarik kedua lewat laporan yang diberikan oleh Sasuke Ternyata Urasiki adalah seorang anggota klan Otsusuki Yang sudah terlebih dahulu datang ke bumi sebelum Momosiki Dimana Sasuke beranggapan bahwa kedatangan Urasiki sebelum Momosiki dan Kinshiki Bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang dunia Shinobi Dan karena itulah Shikamaru beranggapan bahwa Urasiki merupakan salah satu pasukan pengintai dari klan Otsusuki Tapi Sasuke sendiri menjelaskan bahwa dia belum bisa memastikan hal tersebut Dan secara pribadi kami setuju dengan anggapan Shikamaru yang menyatakan bahwa Urasiki adalah salah satu pasukan pengintai dari klan Otsusuki Dimana bila anggapan Shikamaru ini benar Maka hal ini sekaligus menjawab alasan mengapa pihak ofisial belum menunjukkan anggota Otsusuki yang menjadi pasangan Urasiki Mengapa demikian? Tentu saja karena ada kemungkinan bahwa pasukan pengintai dari klan Otsusuki tidak memiliki pasangan dalam bertugas Kemudian selain melaporkan hal tersebut Sasuke juga melaporkan bahwa ada kemungkinan bahwa Urasiki akan muncul kembali Dimana hal ini didasari dari hasil penyelidikan yang dia lakukan Hal menarik ketiga Alasan mengapa Sarada tidak terpilih sebagai Chunin Padahal menurut penjelasan yang diberikan oleh Naruto dan juga Shikamaru Seharusnya Sarada sudah memenuhi semua kriteria seorang Chunin Dimana menurut kami ada dua alasan mengapa hal tersebut terjadi Alasan pertama karena saat ini hanya ada satu orang peserta ujian Chunin yang bisa diangkat menjadi seorang Chunin Dan jujur kami sendiri tidak tahu mengapa hanya ada satu peserta yang bisa diangkat menjadi Chunin Dimana menurut kami bila ada dua atau lebih peserta yang bisa diangkat menjadi Chunin Pasti Sarada saat ini sudah menjadi Chunin Alasan kedua karena Shikadai memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Sarada Dan kelebihan Shikadai ini adalah Dia dapat membuat rencana yang tepat untuk menyelesaikan misi Sekaligus mempertimbangkan keselamatan dari teman-temannya Bahkan di episode ini secara tidak langsung menjelaskan Bahwa Shikadai memiliki kemampuan untuk memprediksi apa yang dilakukan oleh lawan Dan selalu mempertimbangkan akibat dari semua yang dia lakukan Ya walaupun waktu yang dibutuhkan oleh Shikadai untuk mengambil keputusan Dan membuat rencana masih terbilang lambat bila dibandingkan dengan Shikamaru Tidak hanya itu, di episode ini juga dijelaskan bahwa Shikadai lebih hebat dari Sarada Dalam hal membaca situasi dan kondisi sekitar Ya walaupun dalam hal kekuatan tempur, Sarada berada di atas Shikadai Tapi ingat bahwa kekuatan bukanlah penentu sebuah kemenangan Sekian dari kami and see ya